Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ummu Haniya Hari ini kita akan melanjutkan Ikhra' Jilid 5 halaman ke-12 Di halaman ke-12 ini kita akan membahas tentang Alif Lam ya Alif Lam yang satu ini ya Ketika ada Alif Lam lalu diikuti dengan Huruf Jaya bertanda Tajdid Ya Maka Tidak ada pada bacaan Maka Lamnya ini Lamnya ini tidak ada pada bacaan Begitu juga Kalau Alif Lam Tapi dia berdiri Secara merdeka seperti ini Tidak diikuti oleh Tajdid Tajdid itu kayak huruf W kayak gini Di atas huruf Jaya ini Kita sudah menerangkan di pertemuan sebelumnya Nah Alif Lam yang seperti ini Maka ada pada bacaan Jadi kalau ini sudah langsung masuk sini Tapi kalau ini dibaca Al Seperti itu ya Bisa dipahami ya Kita akan langsung latihan Jadi Misalnya seperti ini Ini kan ada Wa Ada Wa Di sini ada Alif Lam Alif Lamnya ini dianggap tidak ada Dianggap tidak ada Langsung masuk ke Sini Huruf yang Ada Tajdidnya ini Jadi Kalau aslinya itu tulisannya Wa Al Wa Alif Lam Nun ini Maka kita bacanya Wa Nah seperti itu Begitu juga dengan ini Wa Begitu juga dengan ini Nah seperti itu ya Jadi Alif Lam pada tanda-tanda seperti ini Alif Lam yang berada diantara huruf Hijayah dan huruf Hijayah yang lain Yang bertanda tasjid Maka dianggap tidak ada Baik kita akan langsung latihan Fisudurin Nas Al Waswasil Khun Nas Nah seperti ini ya Bedanya ya Di sini Fisudurin Nas Nah ini Alif Lam dianggap tidak ada Sedangkan di sini Dianggap ada Al Waswasil Khun Nas Nah seperti itu Karena Tidak diikuti dengan tasjid Dan sebelumnya tidak ada huruf Paham ya Kita ulangi lagi Fisudurin Nas Al Waswasil Khun Nas Wann Nazi'ati Gharqa Wann Nasyidati Nasyta Wakun Nana Khud Ma'al Khai Dhin Am Kana Min Al Ghaibin Inni Lakum Nathirun Mubin Wama Ma'alakum Min Nafsirin Amma Yatas Alun Al-Nabai Al-Nabai Al-Azim A'idha Kunna Izzaman Nakhirah Al-Azim Al-Azim Al-Jana Nah Seperti itu ya Bisa dipahami ya Silahkan diulang ya Dibaca sendiri Dari sini Hingga sini diulang sampai semuanya benar Sampai jumpa di pertemuan berikutnya